assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tangan saya ini sudah ada hidrolis penutup pintu dan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengganti hidrolik atau door closer yang sudah ada dengan hidrolik ini ya langsung aja ya ya ini yang ingin saya ganti dengan hidrolik biasa bukan ini enggak bagus ya teman-teman ya bukan ini enggak bagus cuman menurut saya ini sudah tidak tepat untuk pintu ini karena ini menurut saya yang lebih tepat bahwa door closer ini adalah yang dipakai untuk pintu yang sering buat lalu-lalang atau keluar masuk jadi buka-nutup-nutup ini sangat cocok tapi kalau pintu saya ini kan hanya butuh sekali buka terus buka terus atau mungkin kalau nutup-nutup terus jadi ini menurut saya kurang tepat kalau buka berarti ini enggak bagus tapi ini juga ada kelemahannya ya ini saya tunjukkan kelemahan dari bantai ini oke kita buka ya ini ya nah ini posisi dibuka maksimal buka maksimal dan dia tetap berhenti ya bisa berhenti dia ini sekitar 20 derajat ya kalau 90 derajat sih kurang sekitar 80 derajat tak nah kan tapi ketika ini pintu ini ditutup coba nah ada suara tak kayak gini jadi ini kalau menurut saya kelemahannya ketika dibuka full ketika mau ditutup dia akan bersuara letak coba diulang lagi oke udah buka full langsung tutup nah suaranya tak makanya ini kurang cocok untuk pintu saya ini saya ganti ya langsung kita buka aja ya kita buka dari sini aja dulu ya kita buka dari sini aja dulu ya ya ini udah kita berhasil kompot ya berhasil kita buka eh berbagi cerita ya berbagi pengalaman ya ini saya selama masyarakat ini satu tahun ini ya sebenarnya nggak ada masalah cuma masalah sedikit ketika kita buka full yaitu bunyinya letak gitu maka yang penting adalah saya ingin mengedukasikan antara ini door closer yang bentuknya seperti ini yang ada setelan dua katuk kemudian ingin saya banding atau saya referensikan dicoba dengan door closer yang setik yang minimalis seperti ini dan yang perlu diketahui ya teman-teman semuanya ini harganya cukup lumayan mahal ya ini harganya 185 ribu kalau yang ini cuma 18 ribu jadi ini yang gede ini kalau dibelikan ini ini dapat 10 biji nah masih kembali jadi ternyata dari harga tersebut ya kita lihat nanti apa kelebihannya dan apa kekurangannya yang jelas ini kan belum kita lihat kelebihannya apa kekurangannya apa kalau yang ini yang jelas kekurangannya ya tadi setelah kita pakai setahun lamanya ini kita rasakan dinginnya keletak dan ini setelan ini sudah tidak efektif lagi dan ini nanti ingin saya cek ingin saya perbaiki karena ini mungkin ada kebocoran ini ingin saya cek lagi ini kita pasangkan ininya dulu ya supaya nanti buat kemal oke setelah pasang ini kita langsung emalkan ke pintunya ya oke ini kita emalkan di sini ya ini supaya nanti nutup pintunya nggak berat ini jaraknya jangan terlalu terawar ya ini jarak ujung pintu ke sini nih kira-kira pakai yang biasa kita emalkan di sini oke kita tandai dulu nah tandai di sini oke kian yang bulat ini kita tandai di sini selesai ngemalkan ini kita lepas dulu ya biar cara pemasangan udah lepasnya gampang cuma jokal gitu nah udah lepas satu lagi ini kan udah ada jokal kita tinggal jokal nanti lepas nah kita lepas gampang nah baru brekatnya ini kita pasang oke pura jeli yang cepat oke pura jeli yang cepat ok aku lakukan aja ya tetap tekan aja di sini Ya ini door closure minimalis sudah kepasang Kita coba ya Ya ini setelah kita praktekin Ternyata ini kelemahannya akan beda setelan Jadi kelembutan menutupnya ini kurang begitu halus Atau membukanya juga kurang begitu halus Ini juga sudah bisa jalan sendiri Nah tetap ini bisa buka sendiri Cuma tidak ada penyetelannya Kemudian nanti kita lihat ya Kelebihan dan kekurangan daripada door closure yang ada penyetelannya Kita bandingkan Oke kalau door closure yang ini Dia karena ada setelannya Jadi membuka dan menutupnya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan Bisa lembut Bisa juga sesuai dengan keinginan Jadi kita coba ya Untuk berbandingan dengan door closure minimalis Tadi Oke kita buka Ya kita tutup Tutup lagi Keluarannya enak halus Oke ya Ini perbedaannya Banyak orang bilang Harga tidak akan membohong ya Inilah Harganya mahal Sesuai dengan kualitasnya Tapi yang harga murah pun belum tentu itu Jelek Karena fungsinya pun pada dasarnya adalah sama Yaitu Membuka Itu secara otomatis Cuma beda selera Semuanya bagus Tinggal kita mau yang mana Oke terima kasih Semoga memberikan edukasi Buat teman-teman semua Silahkan Memilih Yang ini juga boleh Yang setiq juga boleh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih